Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan Bang Pede Dimari di channel Youtube Bekasi Pedia TV TV Youtubenya orang Bekasi cuy Ya seperti biasa Bang Pede yang nginder-nginder cari berita Kali ini melipir ke Santika Hotel di Mega Hiper Mall Bekasi Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 20 November 2024 siang Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Kota Bekasi menyelenggarakan diskusi bersama seluruh stakeholder Terkait penyewal evaluasi implementasi produk hukum pengawasan pemilu Dalam kesiapan pelaksanaan menjelang Pilkada 2024 pada Rabu 27 November 2004 mendatang Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Kota Bekasi, Johnny Sitorus mengatakan Kejatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kesiapan diri Bawaslu dalam bentuk kesiapan sengketa Karena apabila melihat sengketa pada pemilu lalu Baik Pilk dan Pilpres, Bawaslu, Kota Bekasi menerima 3 perkara dengan catatan sengketa di 604 TPS Berikut komentar Bang Joni Meskipun melalui persoalan tersebut secara unsur dan materi tidak memenuhi Di mata hukum Mahkamah Konstitusi kami mempersiapkan segala kemungkinan Apabila paslon Pilkada melakukan gugatan hukum ketika kalah pada pelaksanaan Pilkada 2024 nanti Masih kata Bang Joni, kegiatan hari ini tentunya ditujukan kepada para Panwascam Maupun kepada para Panwaslu agar mereka siap dan diberikan pembekalan mengenai materi-materi Menyual sengketa hukum Artinya kami mempersiapkan jejaring ke bawah untuk kepada para lembaga Bawaslu Supaya apabila ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi Kami sudah siap menyiapkan alat-alat kerja seperti laporan hasil pengawasan atau Form A jelasnya Kata dia, laporan hasil pengawasan tersebut nantinya akan menjadi dalil bagi Bawaslu Kota Bekasi Sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pemohon ke Mahkamah Konstitusi Sehingga posisi kami nanti adalah menguatkan menguat dalil-dalil Mana yang benar apakah dalam hal ini KPU selaku penyelenggara kepemiluan Ataupun pemohon selaku serta pilkada Bang Joni menyatakan, pelaksanaan kegiatan ini tentunya juga memberikan beberapa treatment Terkait divisi hukum dan sengketa Yakni apabila ada lokasi dianggap perawan politik uang Ataupun malat administrasi di level bawah Kami sudah menyiapkan pengawasan pemilu terbawah melakukan pencegahan Dan juga laporan secara tertulis Dengan laporan tersebut akan menjadi dasar apabila memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi Itu menjadi titik utama dan poin Misi hukum dan sengketa pada nantinya Pak Bar Bal Joni Berikut liputan dari Tukan Cari Bita Bekas Bidya TV Dompede Ya saksikan video ini sampai tuntas Check it out sir Jangan lupa like, comment, share, and subrek Agar gak ketinggalan informasi Terima kasih Selamat menonton! Yang kedua Kepada teman-teman mahasiswa dan organisasi sekunder Kami berharap Bersedia Dan sukai lah untuk mengkampanyikan Pilkana 27 Jumat 24 Kepada Teman-teman Sintermo Sebuahisan Kepada Sintero-sintero-sintero-kewarga tetangga dan sahabat-sahabat tidak minta teman-teman menjelaskan tingkat partifikasi masyarakat tetang pertahanan di antara 81% sebuah kont karena kemudian kemudian selamat menikmati